Oke Pemirsa, kali ini kami sudah berada di salah satu kios ya, yang kebetulan di sini kami sudah menemukan arah sumber ya Pemirsa ya. Oke, selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa? Oh, Bapak Sudarso. Bapak Sudarso. Begini Pak, saya mau tanya mengenai prediksi harga cabai merah yang besar itu kapan akan mengalami kenaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih bersama Jejak Sang Kreator Pemirsa. Kali ini kami berada di salah satu lokasi, itu lokasi pasar tradisional, yang mana di hari ini kami akan memprediksikan ya, memprediksikan harga cabai merah ya, khususnya harga cabai merah besar ya. Untuk harga CMB kami prediksikan untuk bulan yang akan datang, yang akan mengalami kenaikan untuk harga cabai merah besar ya. Yang saat ini cabai merah besar, stoknya pun tidak ada di sini ya, padahal stok tidak ada dan harganya masih tetap murah. Makanya kami akan memprediksikan untuk harga cabai merah besar. Yang banyak di sini tersedia adalah cabai merah keriting ya, untuk harga saat ini masih murah. Oke, kami dari Jejak Sang Kreator akan memprediksikan untuk harga cabai merah besar saat ini ya, untuk beberapa bulan ke depan yang akan mengalami kenaikan. Oke, kita langsung saja mencari narasumber ya, untuk kami wawancarai perihal kapan naiknya harga cabai merah besar atau CMB. Pemirsa ya, selamat mengikuti. Oke pemirsa, kali ini kami sudah berada di salah satu kios ya, yang kebetulan di sini kami sudah menemukan narasumber ya pemirsa ya. Oke, selamat pagi Pak. Pemirsa dengan Bapak siapa? Oh, Bapak Sudarso. Bapak Sudarso. Piosnya yang berada di, iyalah saya ya, di Pasar Cilongok ya Pak ya. Begini Pak, saya mau tanya mengenai prediksi harga cabai merah yang besar itu kapan akan mengalami kenaikan. Keriting? Iya. Oh iya, oke. Biasanya sekarang kan baru keluar semua, tani-tani di sini kan. Iya. Med, dewanya, para medik. Iya. Semuanya, kumpaknya para medik. Semuanya kan akhirnya kan jadi. Oh, panen raya. Iya. Oh, mengalami penurunan harga. Tapi. Kalau enggak ada barang, enggak ada kan langsung makan. Iya. Pasar kan tergantung. Kalau barang enggak ada, harganya langsung setiap. Iya. Kalau makanan petani yang sudah apal petani sudah biasa menem merah. Walaupun harga murah nanam terus. Karena kan suatu saat akan naik. Kalau ini enggak apa. Sudah pada habiskan paling ini dua bulan biar habis. Iya, benar. Nanam. Iya. Panennya maka harga naik biasa. Iya, iya, iya. Kalau mau naik sekitar dua bulanan. Dua bulanan. Kira-kira bulan apa, Pak? Desember. Nah, kira-kira ke Desember. Iya, iya. Contoh kalau pada. Contoh paling gampang, Pak. Kalau lebaran itu kan berat. Rata-rata ini nanam buat. Di petiknya lebaran. Iya. Kata-kata kalau set. Malah, malah turun. Iya. Mincernya pada lebaran-lebaran. Barang stok. Iya. Jadi prediksi dari petani salah, ya. Salah. Iya, iya, iya. Jadi ini petani lokal, ya, Pak, ya. Semua menanam cabai, iya, cabai merah. Iya, iya. Tergantung juga pasar. Pasarnya lebih lesu banget. Ekonomi lagi tidak baik-baik saja, loh. Oh, begitu, Pak. Iya. Pasar lebih lesu. Jadi kan barang banyak. Makanya akhirnya harga jatuh banget. Iya, iya, iya. Oke, oke. Iya, iya, iya. Para baga. Paling parah. Iya, iya. Kalau prediksi yang cabai merah besar gimana, Pak? Sama ya, sama ya? Sama ya, merah ini kira-kira 2 bulanan. Iya, iya. Ntar ini pada habis. Iya. Baru itu nanam, itu harganya pada mahal. Baru mahal. Iya, iya, iya. Tapi kalau petani yang cacakan kan biasanya nanamnya kan lagi mahal nanam. Kan akhirnya pas pemetik harganya jatuh. Oh, begitu ya, Pak. Kalau petani yang musimah. Iya, iya, iya. Petani asli yang kusus nanam merah kan murah, mahal, murah. Iya. Justru petani yang asli yang tetap menanam. Iya. Itu keberuntungan dia. Iya, dia. Iya. Iya, tidak kapok. Iya. Kalau sudah biasa, katanya. Sudah biasa menanam cabai merah. Iya. Kalau katani musimah, walaupun itu. Iya. Iya. Lagi turun ya enggak apa-apa. Lagi naik ya alhamdulillah. Iya. Kalau itu petani yang sudah biasa ya. Lagi naik ya lain dengan petani lokal. Musiman lokal. Iya, musiman. Iya, di desa-desa terutama ya, Pak. Kalau lagi mahal. Desa-desa kan rata-rata maksudnya petani musiman kan lebih mahal berdan anak. Iya. Kalau-kalau itu panennya kan lagi pasti murah. Iya, benar, Pak. Iya, iya. Bapak sudah lama berjualan cabai di sini, Pak? Sudah. Puluhan tahun. Sudah puluhan tahun. Jadi sudah hafal ya mengenai, iya, prediksi. Iya, harga prediksi begitu ya, Pak. Iya, iya, iya. Iya, iya. Oke. Ini di supply dari mana, Pak? Daerah mana? Ini dari sini, tanitani sini saja. Oh. Semuanya pada lagi. Lokal. Lokal, tidak panen semua. Iya, lokal pada panen semua. Mengakibatkan harga turun. Iya. Iya. Iya, benar. Iya, 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 iya. Sekarang harga cabai yang hijau berapa sekarang, Pak? Yang supernya 18, yang biasa 16. Iya, kalau rawit merah? Harga jual itu. Iya, iya, iya. Harga jual ya? Harga jual. Harga eceran. Harga eceran. Oke, iya, iya. Kalau RM sekarang berapa? RM sekarang ya, kalau itu 3632. Turun malah ya? Oh, iya, pemirsa turun RM untuk saat ini, pemirsa, ya? Iya, iya. Ajaran perapatannya 3632. Oh, gitu ya, Pak? Iya, iya, iya. Oke. Oke, iya, iya. Jengizah kita ada 6 ribu-an, Pak. Yang naik malah itu, yang naik malah berambang mulai naik. Iya, bawang. Bawang merah naik. Bawang putih mulai. Terus merangkak naik. Labai yang naik bangetnya kemiri, nih. Oh, iya. Kemiri? Iya. Jadi, bambangkat sekarang 62. Oh, naik banget. 62 kemarin, kemiri? Kemiri dari 5-6 sampai 6-2 sekarang. Iya, iya, iya. Oke. Perhari ini, loh. Iya, iya, iya. Jadi, yang mengakibatkan harga cabai merah turun adalah petani lokal, ya? Iya, iya. Panen-panen raya. Panen raya lah, ya. Panen raya itu pada metik. Iya, iya, iya. Dari urung, dari sananya, dari Pratin, dari Metan. Iya, benar, Pak. Dari sini lokalnya banyak. Oke. Iya, iya. Panen raya lagi loyoy, kan, stok barang banyak. Iya, benar, Pak. Oke, iya. Oke, terima kasih, ya, Pak, ya. Atas keterangan dari Bapak. Informasi dari Bapak. Iya. Semoga prediksi dari Bapak benar. Iya. Iya. Terima kasih. Iya, biasanya begitu, ya, Pak, ya. Oke, terima kasih selalu, ya, Pak, ya. Iya. Oke. Oke, terima kasih, ya, Pak, ya. Mari, Pak. Iya, mari. Iya, terima kasih, ya. Yuk. Ya, pemeriksa demikian tadi wawancara kami dengan Narasatu Narasumber, ya, seorang Narasumber yang sudah berpengalaman dari dalam bidangnya, yaitu di dunia percabaian, ya. Ini adalah kiosnya, ya. Iya, kiosnya sangat besar di sini. Oh, iya. Oke. Mari ngeri, nih, Pak. Permisi, ya. Oke. Di sini kiosnya di Pasar Cilongok. Dan beliau sudah memprediksi harga cabai merah, ya. Oke. Oke, pemeriksa demikian tadi informasi, prediksi, tentang prediksi harga cabai merah untuk beberapa bulan ke depan, ya, yang akan mengalami kenaikan. Oke, dari Jejak Sang Kratar melaporkan untuk Anda. Semoga video kami bermanfaat untuk Anda. Dari pasar tradisional, Jejak Sang Kratar melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Dari Dari Terima kasih.